Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Mutiara Jiwa Kali ini, mari kita jelajahi kembali Sejarah yang menakjubkan dari Al-Aqsa Tempat suci umat muslim yang telah dibebaskan Tidak hanya satu atau dua kali Tetapi bahkan sampai tiga kali Kisah pertama adalah Kisah yang terjadi ketika Talud dan para prajuritnya Termasuk Nabi Dawud alaihi salam Membebaskan Al-Aqsa dari pasukan Jalud Dalam pertempuran yang sengit Talud berhasil mengalahkan musuhnya Dan Dawud berhasil membunuh Jalud Kisah kedua terjadi di bawah kepemimpinan Umar bin Hatta Pradiyallahu Anhu Pada tahun 16 Hijriah Atau tahun 637 Masehi Umar berhasil mengalahkan kekaisaran Bizantium Dan menerima kunci Yerusalem Termasuk Al-Aqsa Kisah ketiga Pembebasan Al-Aqsa terjadi Pada tahun 583 Hijriah Atau tahun 1187 Masehi Ketika Salahuddin Al-Ayubi Memimpin pasukan Muslim Dalam pertempuran Hitin Melawan tentara Salib Dalam pertempuran yang epik dan berdarah itu Salahuddin berhasil membebaskan Al-Aqsa dari tangan musuh Namun Ada satu hal yang menyatukan kisah-kisah ini sahabat-sahabat semua Yaitu keimanan mereka pada Islam Mereka datang dari masa dan tempat yang berbeda Tetapi mereka bersatu dalam satu akidah yang kuat Dan membuat mereka tak terkalahkan Dan kita, umat Islam di seluruh dunia Harus mengikuti jejak mereka Jika ingin membantu membebaskan Palestina Kita harus mengikuti jalan mereka Dan memperkuat iman kita Agar kita bisa meraih kemerdekaan Palestina Seperti yang mereka lakukan sebelumnya Mari kita bergandengan tangan Dan berdoa bersama untuk masa depan yang lebih baik Bagi umat Muslim di seluruh dunia Terima kasih